Beralih ke informasi lain, tiga warga Sleman, Yogyakarta tewas tertimpa tembok dan atap rumah yang ambrol akibat hujan deras dan angin kencang. Angin kencang juga merusak belasan rumah warga di tiga kecamatan. Suasana duka menyelimuti keluarga korban tewas yang tertimpa tembok atap rumah yang ambrol saat terjadi hujan deras disertai angin kencang di Sleman, Yogyakarta, Rabu Sore. Ketiga korban tengah berada di dapur saat peristiwa ambrolnya atap rumah terjadi. Dalam rumah di paling ujung itu kan lagi masak-masak. Ini kan cateringan untuk di pabrik jam lima kan jatahnya kering, tapi lagi pada masak-masak. Terus kemudian tertimpa apa itu? Apa ini? Apa ini luas? Gunungan ini bangunan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sleman, ada belasan rumah di tiga kecamatan mengalami kerusakan akibat bencana angin kencang ini. Kecamatan Turi dan Tempel dan Segan, ada sekitar 15 rumah lebih yang terkena usibah ini dan beberapa pohon termasuk yang listrik. Saat ini petugas telah menerjunkan tim reaksi cepat untuk lakukan proses evakuasi pohon yang tumbang maupun rumah yang rusak. Sementara itu hujan deras di serta angin kencang juga melanda sebagian wilayah Magelang, Jawa Tengah. Lima rumah milik warga di desa ngeluar kecamatan ngeluar Magelang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang. Badan penanggulangan bencana daerah terus melakukan evakuasi dibantu oleh para relawan dan masyarakat sekitar. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.